Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sangat berbahagia, bersuka cita, karena hari ini kita boleh merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara kita bertemu di dalam Renungan Harian, pada hari ini Senin tanggal 25 Desember tahun 2023, kita akan membaca firmannya, mari satu dalam doa. Bapak yang penuh kasih, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur boleh berada di hari yang penuh sukacita, di tanggal 25 Desember, di mana kami memperingati kelahiran Tuhan kami, Yesus Kristus, yang datang menemui kami manusia yang berdosa dan memberikan kelepasan dalam kehidupan kami. Kami akan membaca firmanmu, roh kudus, terangilah hati dan pikiran kami, biar firmanmu dapat kami pahami, untuk menjadi pelita dan sulu di dalam kehidupan kami. Inilah kami yang datang padamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 1 ayat 1-18 Lahirnya Samuel Ada seorang laki-laki dari Ramatayim, Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah, bin Yeroham, bin Elihud, bin Tohu, bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana, dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya, untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan, ialah kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diri berikanyalah kepada Penina istrinya, dan kepada semua anak yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak memakan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada sepuluh anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Serang imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu baik suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan, sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepada aku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepadanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli yang mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, Bukan, Tuhanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan, tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, Biarlah hambamu ini mendapat belas kasih daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Demikianlah saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara aku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita saat ini, tak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara-saudara yang kekasih, dalam tiap-tiap kampung pada masa-masa dahulu ya, ada kebiasaan yang menjadi aturan yang tidak dapat dilewati begitu saja, dan seringkali aturan itu sangat berat, dan sangat menyakitkan. Saudara, Begitu juga yang terjadi dalam kebiasaan orang Israel pada masa dahulu, di mana jika ada perempuan yang telah berkeluarga, lalu tidak memiliki anak, ini akan menjadi beban berat pada dirinya. Sebab perempuan itu akan dihina, diejek, semua orang-orang dalam kampung. Karena itu, Saudara-saudara, laki-laki dipersilakan untuk memiliki istri lebih dari satu. Dan itu terjadi jika istrinya tidak dapat memberikannya keturunan. Saudara-saudara yang kekasih, ini juga yang menyakiti hati Hana. Bagaimana Hana mengalami penderitaan, sakit Hana di mana suaminya memiliki istri lain, tapi yang juga sangat menyakitkan adalah di mana madunya Penina selalu mengejek dan menghina dia. Saudara sesungguhnya Elkana, suami Hana, itu sangat menyayangi Hana daripada Penina. Karena itu Elkana selalu mengasihi Hana, memperhatikan Hana. Elkana tidak tahu bahwa sesungguhnya Penina itu suka mengejek, menghina, dan membuat hati Hana menjadi tidak nyaman. Ia bahkan sering menangis dan tidak mau makan. Penina Penina sangat menghina dan menyakiti hati Hana. Saudara, dalam keadaan menderita yang dialami oleh Hana, Hana, saudara, dia tetap setia berdoa. Karena itu Nabi Eli ketika menyaksikan Hana berdoa, Hana dianggapnya dia mabuk. Sebab ketika Hana berdoa, dia berkata-kata dalam hati. Hanya bibirnya saja yang bergerak, tapi suaranya tidak kenengaran. Dan Eli menganggap dia mabuk. Saudaraku, jika pikiran dunia, kita katakan tidak ada gunanya lagi berdoa, tidak ada gunanya lagi berusaha. segala upaya yang dilakukan terus-menerus tidak akan berfungsi dengan baik. Mengapa? Karena Tuhan lah yang menutup kandungan Hana. Jadi tidak ada gunanya, ia lakukan segala hal untuk membuka kandungannya. Ini kalau kita berpikir secara duniawi ya. Tetapi yang menarik adalah Hana yakin bahwa Tuhan yang membuatnya tidak memiliki anak, Tuhan juga yang punya kuasa untuk memberinya anak. Dengan kesetiaan Hana pada Tuhan, terus-menerus berdoa datang kebaiknya. Maka Allah menjawab doa Hana. Ia membuka kandungan Hana, memberikan seorang anak laki-laki yang kemudian dinamai Semuel. Dan Hana katakan, inilah yang ku minta pada Tuhan. Sungguh ajaib, sungguh dasyat pekerjaan Tuhan. Saudaraku dalam merayakan kelahiran Yesus Kristus, kita semakin meyakini akan firman Tuhan bahwa sungguh firman Tuhan itu tidak akan pernah berlalu begitu saja. Firman Tuhan meyakinkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kelahiran Yesus Kristus yang memberikan keselamatan. Dia hadir, dia memberikan terang, dan menerang yang gelap. Dia memunculkan damai sejahtera, yang memberikan kebahagiaan sukacita bagi setiap orang yang setia kepadanya. Tidak ada yang mustahil dengan pekerjaan Tuhan menghadirkan Kristus sebagai penyelamat dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita bersyukur, kita muliakan dia, sang terang telah hadir, dialah Kristus yang menjadi pendamai dalam kehidupan kita dan memberikan sukacita selamanya. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ada waktu dan kesempatan untuk menikmati sukacita. Mendengarkan firmanmu. Kiranya firmanmu ini akan terus mengambil bagian dalam hidup kami. Bagimulah kami membawa seluruh keberadaan kami. Tolong kami Tuhan menghadapi kehidupan ini. Tolong dalam segala rencana-rencana kami. Tolong dalam keluarga kami. Berkati anak-anak kami. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Berkati para orang tua kami dalam usia indah. Jaga mereka agar mereka selalu bersukacita dalam Tuhan. Berkati masa libur anak-anak kami. Berkatilah untuk masa depan mereka. Dan teruslah damai sejahtera muhadir dalam keluarga kami. Engkau juga bersama dengan semua saudara-saudara kami yang bergumul. Dengan duka Tuhan hapus air mata dan memberikan sukacita. Yang sakit engkau datang sebagai Allah penyelamat yang menyembuhkan agar mereka sehat kembali. Beban hidup kami banyak Tuhan. Kami hanya mohon Tuhan mengasihi kami agar kami melewati setiap beban itu dalam kekuatan Tuhan. Kami bersukacita Tuhan terus memberkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Kiranya hidup mereka selalu memperoleh berkat dan kemurahan mu. Bangsa kami pemerintah kami berikanlah kekuatan untuk memerintah dengan teguh mengikuti firman mu setia pada Tuhan. Damai sejahtera mu ada dalam kota kami dalam negara kami. Terima kasih kami boleh berada di tanggal 25 memperingati kelahiran Yesus. Biarlah semangat Natal membuat kami teguh dalam Kristus. Ini doa kami Tuhan dengarkan kami yang berseru kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu begitu setia mendengarkan renungan harian ini Biarlah firman Tuhan menjadi bagian yang indah dalam hidup kita Terus semangat ya Selamat menikmati dan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita Selamat Natal Tuhan memberkati Selamat menikmati